Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini saya tujukan untuk generasi muda yang ada di Indonesia Sebagai antisipasi dari recruitment ini negara hijau Indonesia Saya mempunyai pengalaman dimana saya pernah di recruitment sebagai member dari NII Tapi saya menolak Salah satu ciri-cirinya Jika kalian bertemu dengan seseorang yang baru dikenal Dan untuk mengetahui apakah dia adalah seorang aktivis dari NII atau bukan adalah Pertama, dia pasti akan bertanya tentang Keadaan di Indonesia ini Dia akan memberikan pertanyaan Mengapa negara Indonesia ini penuh dengan kekerasan Penuh dengan tindakan amoral Sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia ini Dia pasti akan memberikan pertanyaan tentang Indonesia Itu salah satu cirinya Yang kedua Dia akan membacakan ayat suci Al-Quran Dimana artinya Akan mengarah kepada kafir Yang menganggap bahwa semua Semua orang itu kafir Bila belum melakukan hijrah Sehingga dalam hal ini Hijrah itu untuk para pemikiran anggota ini Sangat dianggap wajib Wajib Karena mereka butuh penjelasan Yang lebih Yang mana mereka akan bertemu lebih dari satu kali Maksimal tiga kali Berdasarkan pengalaman saya tiga kali Dan yang terakhir Ciri yang ketiga Seorang aktivis TNI Akan memerlukan kita Akan meminta kita untuk melakukan hijrah Saat itu juga Bila kalian bertemu aktivis TNI pada siang hari Maka pada malam hari Kalian diminta untuk melakukan hijrah Dengan dimintai uang Sebagai sedekah Dan sebagai formalitas Saya sendiri tidak tahu Untuk apa uang itu Kalian harus memberikan Penegasan Penolakan yang tegas Apabila kalian menolak itu Karena biasanya Recruitment itu dilakukan Di mal-mal Saya sendiri dilakukan Di salah satu mal di Bandar Lam Dimana saya itu tiga orang Dan ciri yang terakhir Untuk mengetahui apakah Ini Termasuk Organisasi NII Atau bukan Biasanya Seorang Aktivis Atau member NII itu Akan melarang kita Untuk menceritakan Apa yang telah dijelaskan Kepada kita Ke siapapun Jadi dia sangat Melarang kita Untuk menceritakan Apa yang telah kita punya Kepada Siapapun Baik itu kepada keluarga Maupun kepada Teman Dekat kita sendiri Coba pikir Pake logika Yang namanya Ilmu pengetahuan Itu kan lebih baik Untuk di amalkan Diceritakan Dibugikan kepada orang lain Tetapi dalam Dalam hal ini Menurut NII Selama orang itu Tidak menjadi Anggota Member NII Dilarang untuk Menceritakan kepada Siapapun Itu Jadi yang perlu Ditekaskan sekarang Dalam hal ini adalah Itu adalah Ciri-cirinya Yang perlu diketahui Oleh aktivis Oleh para Negerasi muda Saat ini Semoga Video ini Bermanfaat Kejadian yang menimpa Saya itu Terjadi pada akhir Tahun 2010 Saya bertemu Selama 3 hari Dengan aktivis Dan NII Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh